selamat datang kembali di channel borneo teredar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo teredar di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video pagi ini saya akan menganalisa saham-saham bank lagi yang pertama BNLI kedua BNGA ketiga BJTM keempat BJBR dan kelima BRICE kita langsung saja ke saham pertama saham pertama ada BNLI BNLI pada hari kemarin ditutup naik 2% ke harga Rp2.500 dan BNLI belum diminati asing ya ini masih tipis dia jualan di hari Senin kita cek broker semarinya broker semarinya juga tipis ya semesta Indonesia net buy di Rp6.000 dan tidak terdapat di top 10 seller kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BNLI BNLI masih sama masih di area support dan BNLI ya masih menunggu momentum ya kalau dilihat hari ini volume-nya tip gak ada ya dan yang mau spekulasi buy ya menurut saya masih bisa nih ya cut lossnya di Rp2.300 di 7,6% target profit ya di Rp3.000 ya tapi terdekat dulu lah ya Rp2.800 target terdekat Rp2.800 lah ya tapi yang penting sabar dan BNLI ini uptrend karena moving over rate paling kecil ada di atas di MA20-nya ini dan MA60, MA150 dan MA200 jadi ini kondisinya strong uptrend dan ini jadi sandaran ya MA20 jadi sandaran untuk yang uptrend jadi yang trading ya cut lossnya di bawah MA20-nya kalau sekarang ya cut lossnya di Rp2.300 dan target profit di Rp2.800 ya yang penting sabar BNLI arahnya masih ke atas ya walaupun dia koreksi harusnya koreksinya akan mantul lagi ya gak akan tutup kemungkinan ya disclaimer on gak akan tutup di bawah MA20-nya lagi jadi seperti itu dan kemungkinan juga ini jadi support kuncinya nanti dia malah ke atas ini kan dia kemungkinan akan membentuk cup ini lower hike sudah terbentuk ini kalau Bapak Ibu lihat secara minor trendnya lower hike sudah terbentuk harusnya dia ke atas ya dan juga ini sudah terkonfirmasi berikut 3 candle merah sudah menguji Rp2.450 namun tetap tutup di atas dan di hari ini dia naik dan tutup di atas menutup candle 3 merah ini jadi ya lanjut ini BNLI lanjut minimal besok dia ya bisa ke 2600 terdekat tapi target ya 2800 lah ya kalau dia mampu breakout 2800 pasang training stop jadi seperti itu aja untuk BNLI indikator sudah golden cross barcat di atas 0 juga terbentuk walaupun tipis ya kita lihat lah kedepannya harusnya bisa ke atas lebih tinggi ini BNLI walaupun belum tidak kelihatan yang penting sabar ya nah jadi seperti itu untuk BNLI kita langsung saja ke sum kedua sum kedua ada BNGA BNGA setelah kemarin naik ke 18% ya sangat tinggi hari ini dia naik lagi 2,42% kelepaharga 1055 kita lihat dalam kenaikan 2 hari ini BNGA yang hampir 20% ya BNGA malah dijual asing kita cek broker semarinya biasa saja ya kita langsung saja ke technicalnya secara technical BNGA masih menguji resistennya di 1090 sempat naik dan breakout tapi kemudian dibawa turun untuk besok masih dia akan menguji lagi 1090 sampai 1100 kalau bisa tutup di atas itu potensi bagus tapi keseringan ya falsa breakout semoga ini menjadi momentum BNGA confirm breakout di atas 1090 sampai 1100 kalau dia tidak mampu breakout ya dia akan kembali ke 950 ini kan terlihat nih harusnya sandaran 950 ini dipertahankan oleh BNGA volume juga meningkat yang sangat besar di 2 hari indikator MCD juga sangat mengarah ke atas bercat detaksnya juga terbentuk besok dia masih lagi akan menguji 1090 sampai 1100 jadi seperti itu yang sudah punya barang dari daerah 900 atau di bawah 1000 ya follow the trend aja kalau besok dia kembali breakout kalau saya bilang pasang trailing stop bikin 2% dibawah resisten ini cut loss nya ya jadi TS nya itu sekitar 2% sampai 2,5% jadi seperti itu untuk BNGA kita langsung saja ke sum ketiga sum ketiga ada BJTM BJTM hari kemarin ditutup turun 1,48% ke harga 665 dan BJTM pada hari kemarin dijual asing sebelumnya ya asing net buy cek broker semarinya biasa saja kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal seperti analisa saya sebelumnya ya BJTM ini akan bermain di range harga 625 support nya dan resistance sideway nya di 700 jadi di daerah sini lah dia sebulan ke depan kalau beli di daerah sini ya beresiko walaupun resikonya hampir sama 50-50 ke atas 50 ke bawah 50 jadi ya sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing ya kalau saya lebih suka belinya di 640 sampai 630 sini ya jadi di daerah sini saya akan buy pas di EMA 20 nya atau nunggu dia breakout tapi masih belum bisa kayaknya ya dia breakout tau di bulan Desember ini mungkin di Januari bisa ya Januari Februari jadi BJTM belinya di bawah aja di 630 atau 640 ini ya pas sandaran EMA 20 nya karena BJTM ini trend minornya uptrend ya strong uptrend karena moving apparatus yang kecil itu di atas moving apparatus yang besar jadi 20 ini di atas 60 60 di atas 150 150 150 di atas 200 ya kalau dilihat jangka panjang atau menengah BJTM masih sideway ya sideway di range harga 625 sampai 700 harusnya dia bermain di daerah sini ya mungkin ini di area harga wajarnya mungkin ya saya gak tau juga nih harga wajarnya belum hitung juga jadi seperti itu aja untuk BJTM YTNC dulu yang trading mending nunggu dia di bawah ya kalau dia koreksi ke bawah lagi buy aja harusnya dia akan naik lagi jadi seperti itu untuk BJTM BJTM sudah membentuk ya lower hike baru ini ini lower hike pertamanya lower low lower heightnya jadi ya masih mengarah ke atas ya BJTM dan harusnya dia akan membentuk swing hike barunya jadi apakah disini swing hike nya dia koreksi dulu kesini baru dia bikin lower hike baru baru dia naik ke atas jadi seperti itu untuk BJTM masih white and see kita langsung saja kesam keempat kesam keempat ada BJBR BJBR pada hari kemarin ditutup turun 1,72% kelepasan harga 1.425 dan BJBR juga dijual asing kita recek broker semarinya broker semarinya terlihat EU jualan sangat besar ya lumayan lah 57 ribu yang nampung kecil-kecil terbesarnya juga YP YP juga ada jual jadi ya sekitar 11 ribu jadi ya bisa dikatakan EU hari ini distribusi AK juga distribusi Morgan Stanley juga distribusi walaupun tipis ya kita langsung saja ke technicalnya secara technical BJBR masih istirahat setelah dia naik cukup tinggi ya dari bottomnya aja di bulan Oktober dia sudah naik kita 61% wajar kalau istirahat ya dan BJBR kalau 2 candle lagi masih di atas 1.425 ya bisa terkonfirmasi dia breakout dan range sideway BJBR terbaru kalau dia mampu breakout 1.425 itu menjadi support kunci dan resistennya ada di 1.800 kalau dia mampu breakout 1.800 itu potensi bagus lagi dan dia akan membuat range sideway yang baru di 1.800 sampai 2.250 jadi seperti itu untuk BJBR masih menunggu 2 candle minimal 2 candle kalau masih di atas 1.425 itu bisa terkonfirmasi breakout dan area selanjutnya ke 1.600 terdekat dan bahkan bisa ke 1.800 jadi cukup aman kalau konfirmasi breakout baru bisa spekulasi buy di atas cut lossnya di bawah MA20 ini aja ya nah cut loss buy di harga penutup buy di harga 1.460 cut lossnya di 1.350 itu sekitar 75% take profit target profit di 1.800 sekitar 22% terdekatnya di 1.600 di 8% jadi hampir sama ya tapi harusnya ya kalau kompirmasi breakout 1.425 BJBR akan naik minimal ke 1.800 ini bisa ini terlihat 1.800 bisa dan bahkan bisa breakout dan BJBR juga sudah strong uptrend karena sendarannya juga sangat tajam mengarah ke atas MA20 jadi potensi BJBR masih ke atas cuman ada koreksi kalaupun sampai parcel breakout maksimal penurunan BJBR di 1.250 sampai 1.260 ini aja ya dia akan gak dia gak akan turun lebih dari bawah sini ya koreksi wajarnya sampai 1.250 indikator MACD sudah terbentuk dead cross garis biru di bawah garis merah bercat di bawah anal juga terbentuk kemungkinan besok BJBR mencoba lagi menguji supportnya di 1.400 sampai 1.420 itu kalau di breakdown ya kesandarannya MA20 di 1.370 jadi seperti itu untuk BJBR kita langsung saja ke samtrakir samtrakir ada breeze breeze pada hari kemarin ditutup turun tipis 1% kelepaya harga 1.460 dan breeze sini 2 hari hari Senin dan Selasa dijual asing sebelumnya ya breeze ini dibeli asing ya kita langsung saja ke technicalnya secara technical breeze breeze sudah di area pertengahan ya saya lebih suka bikin chartnya seperti ini yang agak lebar ya jadi support breeze itu ada di 1.200 dan resistance sidewaynya ada di 1.600 walaupun disini ada support kecil karena disitu ada di 1.350 ada support kecil ya bisa jadi sandaran untuk breeze kalau Bapak Ibu yang mau buy dengan resiko kalau dia breakdown bisa buy di harga penutupan hari ini cut lossnya di 1.330 target profit ya tetap di 1.600 ya sekitar 9 sampai 10% jadi hampir sama kalau saya lebih suka di bawah ya di dekat-dekat support ini ya di 1.350 ini baru buy cut lossnya tetap masih di 1.300 jadi sekitar 6% aja dan profitnya lebih lebar nih kalau buy kalau beli di 1.400 kan profitnya lebih lebar nih di 15% jadi seperti itu ya untuk breeze wide and see dulu lah walaupun kemungkinan juga dia bisa naik bisa cuman ya resikonya hampir sama kalau beli di daerah sini sesuaikan aja dengan profit resiko bapak ibu kalau siap dengan kondisi 50-50 antara naik dan turun ya bisa beli di harga pertengahan kalau bapak ibu mau lebih aman tapi resiko ketinggalan kereta beli di bawah di 1.400 sampai 1.380 ini ya jadi seperti itu volume breeze juga mulai tidak kelihatan ya potensi breeze sideway dulu lah di daerah 1.360 sampai 1.400 1.500 ini ya jadi seperti itu indikator MACD juga sudah hampir membentuk dead cross garis biru sudah hampir memotong garis merah barcat di bawah 0 juga terbentuk walaupun tipis jadi untuk breeze kemungkinan besok melanjutkan koreksi terdekat mengarah ke supportnya 1.360 sampai 1.350 jadi seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual samnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan juga saya ucapkan terima kasih untuk bapak ibu yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co slice borneo trader sebagian hasil dukungan bapak ibu akan saya sumbangkan membeli buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati